Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Masih bertemu kembali di channel saya UBHEC Channel yang membahas tentang seputar anime dan manga Nah pembahasan kali ini yaitu tentang manga yang berasal dari negara China Yang biasa kita sebut Manhua Yaitu manga yang bercerita tentang Biksu Tang Beserta murid-muridnya yaitu Sun Wukong CS Melawan para dewa Manga ini berjudul Journey to the West Deng Zian He Tapi seperti biasa Sebelum masuk ke pembahasan Untuk teman-teman jangan lupa like Subscribe Dan tekan lonceng Okne Kalau biasa kita menonton film Journey to the West Yang membahas seorang Biksu dan murid-murid silumannya Pergi ke barat untuk melaksanakan perintah dewa Nah Kalau manga ini berbeda Manga ini bercerita tentang seorang Biksu dan murid-murid silumannya Yang menentang perintah dewa dan membawa sutra ke Nirvana Cerita manga ini Berawal dari seorang siluman serigala bernama Bailang Yang diasuh oleh kerajaan siluman naga Dan mendapat mandat dari raja naga Untuk menyelamatkan anak angkat raja naga Yang bernama Xiaoyu Xiaoyu merupakan perujudan dari sutra yang pernah dibawa oleh Biksu Tang Dan murid-muridnya ke dunia para dewa Raja naga sendiri Mendapat perintah dari salah satu dewa Untuk mengasuh sutra tersebut Dan menjadikannya dalam bentuk manusia Untuk menyembunyikan sutra itu Ya Sutra itu disembunyikan dikarenakan Pemimpin para dewa yang bernama Disitian Sangat ambisius untuk mengambil sutra tersebut Hanya untuk keinginan dirinya sendiri Tanpa memperdulikan bahwa keberadaan sutra itu Mampu memberikan keseimbangan baik dan buruk di dunia Atau dalam pemahaman masyarakat Cina yaitu Yin dan Yang 16 tahun kemudian Pasukan para dewa Menyerang istana Raja Naga Untuk mengambil kembali sutra yang dicuri oleh Gautama Yaitu dewa yang memberikan sutra tersebut Dan disembunyikan di istana naga Disitulah Bailang mendapat mandat dari Raja Naga Untuk menyelamatkan Xiaoyu Dan mencari Biksu Tang dan membantu Bailang mengantarkan Xiaoyu ke Nirvana Sebelum jatuh ke tangan para dewa Setelah bertemu dengan Biksu Tang Bailang menceritakan semua yang terjadi pada Kerajaan Naga Biksu Tang sangat marah dan bersedia membantu Bailang Untuk mengembalikan sutra tersebut ke Nirvana Dengan alasan dendam pada para dewa Karena telah menghianati dan menjadikan dia dan murid-muridnya Sebagai alat untuk memenuhi hasrat pribadi para dewa 16 tahun yang lalu Biksu Tang mulai mengumpulkan murid-muridnya Dan berniat menyelamatkan Sun Wukong Dari penjara para dewa 16 tahun yang lalu Nah, menarik bukan? Manga yang merupakan karya dari Deng Ji Hui dan Jian He Zheng ini Dirilis pada tahun 2018 Dan bergenre action, adventure, fantasy, dan shonen Pokoknya teman-teman akan merasa puas membaca manga ini Nah, itu tadi sekilas tentang cerita manga yang berjudul Journey to the West Zheng Jian He Bagi teman-teman yang memiliki pendapat lain Silakan memberikan komentar dengan bahasa yang baik dan sopan Okne Terima kasih telah menonton channel ini Saya Uphek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax